Oh Tuhan Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah umatmu. Alleluia, 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 Alleluia. Tuhan Sertamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepada Elisabeth, bersuka citalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabeth ibunya berkata, Jangan, ia harus dinama Yohanes, kata mereka kepadanya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi syarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang tidak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudhya. Semua orang mendengarnya, semua orang yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sekitar dua bulan yang lalu, ketika dalam kegiatan pingpong, kebetulan saya tidak sedang main, dua orang rumah datang dan bertanya, Romo, di mana perusahaan parogi? Saya tanya untuk apa? mencari buku santu-santa. Lalu kok mencari buku itu, saya mau memilihkan nama untuk teman saya ini, nama baptis, karena dia mau dibaptis. Lalu kok enggak meliasa saja? Enggak, Romo. Bagi kami, nama itu penting. Saudara, di banyak budaya, nama memang penting. Karena itu, orang Romawi mengatakan, nomen es omen, nama adalah tanda. Bacaan hari ini, menyuguhkan sebuah peristiwa, dalam kehidupan Zakaria dan Elizabeth. Dua orang lansia, yang memiliki anak bayi, pada usia tua. Mereka akan memberikan nama, untuk anak mereka. Beberapa kerabat tentangnya, menginginkan anak cerjur penyandang nama ayahnya, sebagaimana tradisi, di lingkungan mereka waktu itu. Tetapi, Elizabeth dan Zakaria, bersikeras untuk menamai anak mereka, dengan nama, Yohanes. Nama yang diperoleh Zakaria, dari mereka, ngalekat Gabriel. Yohanes, memang nama yang punya arti. Yohanes, berasal dari, kata Ibrani Yehohanan, yang berarti, Tuhan pemurah. Dan itu pun yang disinggung oleh, Santo Lukas, dalam injilnya, bahwa, mereka, bahwa orang-orang di sekitar pun, bisa merasakan, bahwa rahmat Allah, begitu besar, kemurahan Tuhan, begitu besar, atas Elizabeth dan Zakaria. namun mereka, mereka lupa memandang, bahwa rahmat ini perlu disyukuri, dan orang perlu melihat, bahwa Tuhan lah, yang, bermurah hati, kepada keluarga ini. Nah, rupanya juga, nama itu adalah program, tugas, yang diterima oleh, Yohanes. Dengan namanya, seseorang, mendapatkan misi. Dan itulah yang di alami Yohanes. Misinya, tugasnya, untuk mengumumkan, kepada semua orang, bahwa Tuhan itu, sungguh-sungguh pemurah. Dan bahkan, Tuhan akan menyelamatkan manusia, dari dosa serta kematian, melalui, anaknya. Yaitu Yesus. Dan Yesus sendiri, juga punya arti. Yesus, Yesua, yang berarti, Allah yang menyelamatkan. Dua tokoh Injil, yang namanya, memang, bermakna, misi, atau tugas, yang diembahnya. Yohanes, akan membuka jalan, bagi Yesus. Menjadi pembawa berita, kedatangan Kristus. Dan membimbing orang, kepada Kristus Yesus. Karena itu, orang, mulai berpikir, kenapa, nama, bisa seringkali, menunjukkan, tugas. Ada sebuah hipotesis, bukan teori, yang disebut, determinisme nominatif. Hipotesis ini, mengatakan bahwa, orang cenderung tertarik, pada bidang pekerjaan, yang sesuai, dengan, namanya. Apakah ini benar? Mungkin benar, mungkin tidak. Tapi mungkin, kita bisa melihat, romo andik, namanya, priambada. Priambada, berarti, gagah perkasa, dan kuat. Kuat apa? Kuat, nyemes waktu pingpong. Dan juga, kuat makan. Ada kekuatan, dalam namanya. Singgih, mungkin juga demikian. Singgih, dari kata inggih, berarti dia bisa menjawab, ya, dan tidak bisa mengatakan, tidak. Mau nyanya, nge, nge, dan nge, atau, ya, ya, dan, iya. Mungkin itu. Tapi itu, hipotesis dari, determinisme nominatif. nah, nama memang begitu penting. Nama membawa kita, mengarahkan kita pada, misi kita. Siapa nama kita? Silahkan, merenungkannya sendiri. Tetapi, di balik nama itu, ada, misi. Dan itu begitu penting, sehingga, orang Inggris, pada abad ke-12, pada abad ke-17, setelah, penaklukan Normandia, sejauh sebelumnya, itu menggunakan nama, untuk menyebut pekerjaannya. Maka muncullah nama Smith, nama Taylor, dua-duanya adalah pekerjaan. Tapi di Inggris, juga di, pada abad ke-17, diakini, bahwa, ada ketentuan bahwa, memilih nama seseorang harus, dilakukan dengan hati-hati. Anak harus hidup, sesuai dengan pesan, yang terkandung, di dalamnya. Atau arti, nama mereka. Maka tahun 1623, pada, banyak, digunakan nama-nama, seperti Faith, Fortitude, dan Grace, untuk nama-nama anak. Karena mereka, karena nama-nama ini, memang harus dipilih, makna yang baik, dan ramah. Karena nama-nama ini, menginspirasi pembawanya, atau pemiliknya, untuk tindakan yang baik. Semoga, nama kita baik, dan tindakan kita juga baik. Kita perlu berhati-hati, dan kita perlu juga sadar, bahwa kita punya misi, yang seringkali, tersimpan, termaknai, dalam makna, nama kita. Amin.